Tidak tahu, maka kira-kira apa itu semua? Umumnya siswa BLK dapat lulus dan mendapat sertifikat apabila siswa selalu hadir selama masa pembelajaran, bersikap baik, serta mengikuti ujian. Siswa yang telah dinyatakan lulus tidak cukup menjamin mereka mempunyai kompetensi keahlia di bidangnya. Guna memastikan lulusan BLK Tabalong memiliki kompetensi sesuai standar, Dinas Ketenaga Kerjaan mewajibkan siswanya untuk mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi resmi. Uji kompetensi tersebut wajib dilakukan siswa sebelum lulus dari balai latihan kerja. Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Syaiful Ihwan, mengikuti pelatihan di BLK tak menjamin siswa siap memasuki dunia kerja, sehingga perlu diuji lagi untuk memastikan kemampuan siswa sesuai standar. Uji kompetensi ini akan dilakukan oleh lembaga sertifikasi ya, yang resmi, yang digandeng pihak Balai Besar Latihan Kerja Bekasi. Jadi mereka yang melakukan uji kompetensi. Jadi ini siswa itu diuji secara teori dan secara praktek. Jadi masing-masing perorangan, ada limit waktunya lah. Teorinya ada limit waktunya, kemudian untuk praktek pun ada limit waktunya. Nah mereka diuji itu, setelah memang secara ujian kemampuan itu mereka lulus, mereka akan diberikan masyarakat. Sekedar informasi, selasa lalu BLK Tawalong kembali membuka pelatihan bagi 160 siswa dari 10 jurusan yang dibuka. Ada 3 jurusan yang bersumber dari dana APBN, sedangkan 7 jurusan bersumber dari dana APBD. Pelatihan akan berlangsung selama 2 bulan dari tanggal 1 Agustus sampai 17 September. Syarif Hidayat, Tivita Balong melaporkan.